Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Gluyur Ketemu lagi di channelnya Orang Kluyuran Ngeluyur Channel Apa kabar semuanya? Semoga Sobat Gluyur semua selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa dilancarkan usahanya dan berkah riskinya Kali ini kita akan jalan-jalan online lagi ke salah satu tempat peninggalan sejarah yang berada di Kabupaten Jember Tempat ini merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit Dan tempat ini bernama Situs Beteng Sobat Gluyur Lokasinya berada di Desa Sidomekar Kecamatan Siboro, Kabupaten Jember, Jawa Timur Seperti apa kondisinya? Simak terus videonya Terima kasih telah menonton! Awal video saya akan tunjukkan perjalanan menuju ke lokasi situs Beteng Perjalanan saya mulai dari Labu Melah Tanggul atau Pasar Tanggul ke arah selatan menuju ke Kecamatan Siboro Dari Pasar Tanggul ini jarak situs Beteng adalah 5 km Sobat Gluyur ini saya sedang berada di Situs Beteng yang berada di Desa Siboro Desa Sidomekar, Kecamatan Siboro, Kabupaten Jember Ini saya berada di depan lokasi situs Beteng Lokasinya itu berada persis di depan SDN Sidomekar 6 Ini saya sedang menunggu penjaganya karena untuk masuk ke dalam ini harus lapor dulu ke penjaga situsnya dan ini ditutup jadi itu masuknya dan itu sudah ada keterangannya disitu itu tamu harap lapor sudah ada nomor HPnya disitu Sobat Gluyur jadi kalau mau berkunjung ke sini Sobat Gluyur bisa telpon dulu orangnya itu telpon penjaganya yang disitu itu nanti orangnya akan ke sini nanti kita masuk sambil tanya-tanya tentang sejarahnya bisa ke penjaga ini sepertinya Situs Beteng Sidomekar Siboro peninggalan era Majapahit ditemukan pada tahun 1939 Sobat Gluyur oh ini situs ini ditemukan pada tahun 1939 dan menurut sejarah yang saya baca-baca situs Beteng ini merupakan peninggalan Majapahit pada saat Raja Brawijaya V Sobat Gluyur kalau tidak keliru itu Karta Bumi Raja Kertabumi Brawijaya V dan karena mendapat serangan dari Raden Fatah itu Raja Brawijaya V ini mengadakan perjalanan ke timur istilahnya mengungsi Sobat Gluyur mengungsi ke arah timur yang ke Tengger, ke Bromo kemudian ke timur lagi ke Jember ini Sobat Gluyur di wilayah Bajawa Timur, bagian timur ini Bapak penjaganya sudah datang Bapak ya, dengan bahasnya Bapak? Pak Arief Pak Arief, terima kasih saja Pak ini terlalu masuk Pak Gluyur kita masuk dulu ke lokasinya Beteng Semboro merupakan sebuah situs berupa Candi Gapura yang dibangun pada zaman Kerajaan Majapahit oleh Raja Brawijaya V Beteng berasal dari bahasa Jawa yang artinya Benteng Sobat Gluyur Menurut cerita dari penjaga situs Beteng sejarah situs ini bermula ketika Raden Fatah yang masih merupakan keturunan Raja Brawijaya V ingin menyerang Kerajaan Majapahit saat itu kekuatan pasukan Raden Fatah saranlah kuat sehingga membuat Raja Brawijaya V berusaha untuk melarikan diri ke daerah selatan Jawa bagian timur Brawijaya beserta para pengikutnya sempat singgah ke Tengger akan tetapi Raden Fatah belum puas mengejarnya hingga ke Tengger akibatnya Raja Brawijaya V beserta para pengikutnya pun masuk ke sebuah daerah lapang di Jember dan mendirikan Benteng Pertahanan yang tidak lain adalah Benteng Semboro ini Sobat Gluyur situs ini awalnya ditemukan oleh seorang warga yang hendak mencari kayu bakar pada tahun 1939 warga tersebut kaget karena telah menemukan hamparan tanah seluas 5 hektare di tengah hutan gundukan tanah puing-puing bangunan dari batu bata dengan tinggi 2,5 meter serta tebal 80 cm merupakan hal-hal yang ditemukan saat itu di tempat ini di salah satu sisi jandi ditemukan sebuah sumur yang tidak pernah kering walaupun di saat musim kemarau sekalipun dengan ditemukannya sumur tersebut para warga sepakat untuk memfungsikannya sebagai tempat bertapa dan pagelaran wayang yang masih dilakukan hingga saat ini ini saya sedang berada di situs Beteng dan kebetulan bertemu dengan penjaga penjaga apa ya penjaga dari situs Beteng dia adalah Bapak Arief kita tanya-tanya sebentar dengan Bapak Arief mungkin bisa diceritakan Pak tentang sejarahnya atau kapan ditemukan dan yang lain-lain mungkin yang berkaitan seperti Beteng dulu kan di sini pertama kali ditemukan pada tahun 1918 itu ada seorang pemuda yang bernama Mark Salam beliau itu orang dari Pak Gerwoco kesampian Blitar dia ke sini ikut orang yang berada di yang orang yang diikuti itu yang berada di Semerogulang pada waktu itu dia kan itu apa ikut orang ikut orang ternyata orangnya kan mau ada jatan pernikahan dia disuruh cari kayu bakar lalu Bapak Arief Mat Salam itu pergi ke sini ke timur dia pergi akhirnya masuk ke dulu di sininya hutan 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 masuk Pak Mat Salam itu masuk lalu dia cari kayu bakar dulunya di sini hutan habis itu dia menemukan buah jeruk di sini ada buah banyak buah jeruk buah pepaya terus ada jambu dia ngambil habis ngambil makan habis itu kenyang dia ngambil untuk dibawa pulang ternyata dibawa pulang itu dia lupa lupa jalan masuk akhirnya beliau itu keliling tiga hari tiga malam keliling akhirnya dia capek buah-buahan tersebut ditaruh baru ingat ingat jalan pulang akhirnya buah-buahan itu ditinggal dia pulang pulang ke juragannya habis itu dia ngajak ngajak tetangga sama juragannya itu kesini nyari itu pun gak ketemu akhirnya di apa ya di lain hari dia lapor ke desa lalu kesini cari akhirnya ketemu ketemu disini dulu berbentuk sebuah pagar tingginya dua meter setengah lebarnya lapan puluh itu ditemukan lebarnya sekitar lima hektar lima hektar habis itu diadakan kerja bakti sama desa nyari lagi ditemukan semur kuno disini ada semurnya ada semur peninggalan ada semur kuno terus itu dulunya kan Taden Drawijaya kelima itu kan punya selir selir yang bernama Dewi Gian punya selir yang bernama Dewi Gian putri dia kan punya anak yang bernama Raden Pata karena Raden Pata kan dendam dendamnya karena ibunya kan di usir akhirnya Raden Pata itu membentuk pasukan bergabung dengan Dema akhirnya menyerang Majapahit akhirnya Majapahit dan kalah kalah lalu lari ke timur ke timur ke lari ke Gunung Tengker daerah Gunung Lalu disana dia pun ketahuan oleh Sandinya Raden Pata akhirnya diserang lagi timur lagi akhirnya ke timur lagi sampai ke daerah sini disini pertama kali membentuk kota kecil yang namanya kota dawong kota dawong kota dawong adanya di balerang di kedawong lalu membentuk benteng disini benteng artinya benteng disini akhirnya ketahuan serang beliau Raden Raja Majapahit itu mengaku kalah dia menyerahkan diri melucuti senjata tapi patihnya dua yang namanya Nayak Genggong dan Sabdo Palon itu tidak mau tidak mau menyerah akhirnya Nayak Genggong pergi ke Bali dan Sabdo Palon ke Medula itu tidak ditemukan pusaka pusaka cuma pusaka itu tahun 1956 itu tumba ditemukan tumba disini tahun 58 ditemukan terus pusaka luk 9 ditemukan peninggalan senjata-senjata dulu disini ada patungnya Wisnu habis kena pergerakan itu kami gantungkan patungnya itu dibuang dibuang ke sungai sungai penampu depannya pabrik Semboro timurnya itu kan ada dam disitu jembatan itu jadi buang disitu sampai sekarang belum ketawat belum temukan terus ditemukan batu lupang ada batu lupang kalau orang Bali bilangnya tempatnya Wisnu kalau orang Bali batunya kan gini itu seharusnya ada gini kata orang Bali disini dulu kan Hindu Wisnu makanya orang Bali kan ke sini itu banyak warga Bali yang ke sini juga kemarin aja 10 hari yang lalu ada dua orang dia mimpi mimpi disuruh datang ke Jember disuruh mencari dua situs situs itu seakan-akan mau menenggelamkan diri atau ditenggelamkan kesini dia orang dua sini lalu masuk saya bilang itu temukan dulu kan sebelum dilancurkan ya dibersihin bersihin terus sama kakek itu kan dulu kan beget-beget disini lalu diratakan dulu sabir siku fonderinginnya dulu kurang ini generasi kedua yang sebelah timur itu dulunya lebih besar dari itu generasi kedua terus yang sini generasi keempat ini generasi keempat sering di apa ya dijahirin orang yang sebelah barat terus dulunya berbentuk anu kalau sebelum digempur itu kapuronya aja dulu bang bapak saya ini ini adiknya pak di saya yang jururku disini pertama kan kakek habis kakek turun ke pak di ke pak di turunnya ke saya ini kan pak di menyuruh saya ini dulunya kan zaman era bupati bufaidah itu kan mau dibuat di kapurah tengah ini kan dibuat kalau masuk ke sini wisata religi maunya gitu kalau yang disana selatannya itu kan ada tempat parkir masuk ke timur disitu dulu sudah dibuatkan pasar tradisional sudah berjalan 4 bulan terus disini dibuatkan tempatnya UMKM seperti kerajinan seperti baju-baju itu ada disini di dalam kawasan religi sini yang sebelah sana juga ada dulu berjalan 3 bulan 4 bulan habis itu ganti ganti apa ya kalau disini bertinggi ganti yang lama kalah ganti yang baru yakin gak berlanjut ya gak berlanjut dulu disini banyak fasilitas seperti bungaloh tempat nongkrong ada besibu besibu ada terus taman bacaan juga ada mau foto-foto seperti anak sekarang itu ada medianya dulu pemeliharaan sama pegang dinas cuma desa itu melindungi kepanjangan tangannya sama kayak canidrus mau peninjuan lagi gitu maunya disana jadi bersentukan ada tiga cupelnya tiga ciri kuncinya tiga yang satu mau ditarik kesini katanya kalau dulu kemarin kemarin kesini satu minggu satu kali hari Rabu kesini sekarang ada enam minggu mungkin enam hari Rabu enggak kesini sama sekali jarang jarang kesini saya juga diem dari desa juga tidak ada dari kawasan tidak ada seumpama ini dulunya bukan dari turun-temurun rakek sama pade terus saya bukan tunjuan mereka beliau-beliau itu mungkin saya sudah keluar makanya kalau saya kesini pagi setengah enam sudah kesini bersih-bersih nanti pergi ke sawah saya kan kerjanya di sawah kalau ya bukan apa ya bukan kita enggak tanggung jawab seumpama semua jeluh kunci itu tidak dapat gaji kemungkinan saya juga enggak apa ya enggak kumpama orang jalan itu lempeng karena sama ya sama lah ini kok kenapa sampai pengajuan tidak jadi istilahnya suka rela jaga ini enggak digaji enggak digaji apa ya saya kan ngikutin amanah dari pade calonnya lah aku bilangnya pade lah aku mati itu ada semua orang waktu itu kok dahwis masih aktif disini saya juga banyol saya banyol nyampuk ngangkat ringin loro saya bilang gitu kepad itu akhirnya saya saya megang amanah itu saya dua kali ke sana katanya tidak ada pengangkatan ciri kunci baru oh ya terus akhirnya diadenaskan disini disini rombongan malah ngambil disini ada patung arca segini batu segini itu patung bandesya sama patung semar sabto palor ada dua disitu itu diambil tiba kok ke jember iya tiba ke kantor katanya disana dibikinin museum kecil ini batu batas hasilnya kalau itu hidung dari kapuro dulu kan ada kapuro ada patung timbu karno yang patung raksasa nah itu hidungnya itu iya yang ini iya itu hidungnya kemarin ini saya bisa yang ini di atas yang ini di bawah lalu ada orang balik kesini yang dua itu kesini dia bilang mas ini mana kalau orang bilang laki-lakinya mana dia bilang disitu lalu dia ngambil ambil ini lalu ditaruh terus gini ya ini siwa masih gitu bilang akhirnya sama dia ditaruh disini mas saya taruh sini boleh silahkan katanya disini emang disini kan dulu itu hidung siwa yang kuat makanya dia menemukan ini ini udah gak apa-apa taruh katanya itu simbol siwa besar-besar batu batanya nyawa ya iya ini dulu waktu pengambilan itu dari cerita cerita orang tua sini ditarik sama kerboh sepasang gak bisa gerak gak bisa gerak yang itu makanya sampai sekarang pun bisa sakralkan batu lumpang ini buat numbuk-numbuk itu ada yang bilang untuk numbuk ada juga ada yang bilang tempatnya sesaji ada yang bilang ini tempat medianya wisnu seperti kayak gini kan ini seharusnya kata yang hindu wisnu itu seharusnya ada lakinya itu katanya gitu selamat Menurut Bapak Arief, sebagai penjaga situs Beteng saat ini, bahwa tempat ini tidaklah terurus karena faktor usianya yang sudah tua. Selain itu, kurangnya perhatian dari pemerintah daerah adalah penyebab utamanya, tidak adanya dana membuat masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengurusi situs bersejarah ini. Hingga pada tahun 2018, di saat masa pemerintahan Bupati Faida, Beteng Semboro resmi dijadikan sebagai wisata desa Sidomekar, yang alasannya adalah untuk mendukung masyarakat desa Semboro agar dapat mengembangkannya. Selain itu, Beteng Semboro juga diharapkan dapat menjadi salah satu situs edukasi serta pariwisata yang nantinya dapat mengundang wisatawan guna menambah KPPD Jember. Namun, program ini tidak berlangsung lama. Sampai sekarang, situs Beteng ini terlihat kurang perhatian. Petugas yang menjaga dan membersihkan situs ini adalah secara sukarela Sobat Nuyur. Oke Sobat Nuyur, tiba saatnya kita di akhir video. Semoga adanya video ini dapat dijadikan informasi, edukasi, ataupun hiburan bagi Sobat Nuyur semuanya. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya agar channel ini semakin berkembang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!